oke lanjut kita ke nomor 4 ini tentang persamaan kuadrat kita baca dulu sebentar akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 13x min 7 sama dengan 0 adalah x1 dan x2 jika x2 lebih besar x1 maka nilai 2x1 tambah 3x2 adalah oke intinya kita adalah harus mencari akar-akarnya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu harus kita faktorkan ya seperti di soal yang sebelumnya itu oke yuk sedikit mengulang tentang persamaan kuadrat ini dia harus di catatan BU, BU apa? butuh uang, bukan ya BU adalah bentuk umum jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti ini dia punya akar-akar akar-akarnya adalah biasanya x1 sama x2 walaupun kadang-kadang disebutnya alpha sama beta akar itu apa sih? akar itu adalah pembuat 0 sebenarnya contoh gini deh ya contoh langsung kalau kalian punya x2 ditambah 5x ditambah dengan 6 sama dengan 0 akarnya berapa? ya langkahnya ini kita faktorin oke ini kita faktorkan seperti sebelumnya ya berarti sini x sini x gitu kan diisi nih seperti sebelumnya bilangannya ini diisi jika 2 bilangan di sini ya dikalikan itu akan menghasilkan 6 6 dari mana ini dia ya tapi kalau ditambahkan akan menghasilkan li? 5 ya bilangan berapa sama berapa kalau dikalikan ke 6 ditambahkan ke 5 berarti 3 sama 2 ya enggak? 3 kali 2 6 3 tambah 2 5 oh berarti di sini positif 3 dan positif 2 jadi nilai akar-akarnya adalah yang pertama x-nya min 3 ya positif dari negatif ini x-nya jadi min 2 ini yang disebut akar-akar bebas ya ini boleh x1 ini x2 atau dibalik ini x2 ini x1 bebas oke akar ini disebut akar langsung kita jawab untuk soal yang nomor 14 hmm kita jawab di sini aja seret hmm jawab jawab dan perhatikan disitu ada persamaan kuadrat samanya adalah 2x kuadrat min 13x min 7 sama dengan 0 punya akar-akar x2 dan x1 atau x1 dan x2 dengan ketentuan x2 lebih besar x1 jadi yang lebih besar disebut x2 ya bagaimana dimanfaktorkannya ingat nih kayak di sebelumnya ada angka 2 nya berarti kita tulis dulu gini 2x tapi karena ada angka 2 nya kita kasih seper 2 ini di siangka di siangka di siangka angkanya berapa ingat seperti sebelumnya bilangan itu kalau dikalikan harus ketemu berapa coba ini dia karena ini ada bilangan ini berapa nya 2 kali min 7 itu min 14 bilangan itu kalau dikalikan harus ketemu min 14 kalau ditambahkan harus ketemu min 13 ya berapa sama berapa yang perkaliannya hasilnya adalah 14 aja dulu 2 kali 7 14 tapi kalau ditambahin hasilnya tidak min 13 berapa lagi 14 kali 1 coba 14 kali 1 14 kali 1 ya biar negatif kasih negatif sini negatif 14 kali 1 negatif 14 coba tambahin negatif 14 tambah 1 negatif 3 oh betul berarti angkanya negatif 14 dan positif 1 setengahnya bagaimana setengahnya boleh dikali ke depan boleh kali ke belakang yang lebih enak kira-kira yang bisa dikali setengah atau bisa dibagi 2 depan oke yang depan oke kita lihat ke sini kalau setengahnya dikali ke depan jadi hasilnya setengah kali 2 tinggal x setengah kali 4 jadi itu 7 ya ini udah biarin x plus 1 jadi ini x nya sama dengan berapa 7 ya ini x nya sama dengan positif 1 jadi minus 1 jadi per 2 ingat x 2 lebih besar daripada x 1 buat x 2 nya mana ini dia ini x 1 yang ditanyakan adalah disitu 2 kali x 1 ditambah dengan 3 kali x 2 oke kita masukin 3 kali 2 kali x 1 2 kali x 1 2 kali x 1 x 1 nya berapa minus setengah berarti 2 kali minus setengah ditambah 3 kali x 2 berarti 3 dikali 7 nah gitu ya 2 kali minus setengah oke coret 2 nya tinggal minus 1 sip berarti ini minus 1 3 kali 7 21 21 ditambah minus 1 jadi 2 jadi jawaban akhirnya adalah conreng mana conreng bisa ya oke 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 Terima kasih.